Teman Motion Pertandingan Liga 2 pada putaran ke-2 mempertemukan Sulub United dan Persipal Palu, di Stadion Klabat Manado, Minggu Sore. Sulub United berhasil mengatasi Persipal Palu dengan skor 2-1. Laga ini berlangsung seru, di mana kedua tim menunjukkan performance terbaiknya. Bermain di hadapan pendukungnya, Sulub United terlebih dahulu mencetak gol melalui striker Haryanto Panko pada menit ke-35. Skor 1, All tidak berubah hingga turun minum. Di babak kedua, anak asuhan Bambang Nur Diansyah memperkecil kedudukan dengan gol sundulan dari Thales Lima pada menit ke-60. Skor pun berubah menjadi 1-1. Sulub United yang terus berupaya memenangkan pertandingan ini. Mendapatkan hadiah penalti dari Wasik Agung Sepiwan, setelah Rosino Trihanis digorong di dalam kotak penalti. Joe Santos yang menjadi eksekutor berhasil mengeksekusi penalti ke sudut kanan gawang Persipal. Skor berubah menjadi 2-1 untuk kemenangan Sulub United. Dengan kemenangan ini, Sulub United bertengkar di posisi 3 kelas men sementara grup 4 dengan poin 13. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati